Intro Ya pemirsa menuju informasi yang pertama Menindaklanjuti program kerja Kapolri dengan jargon presisi yang prediktif responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan Kapolri dengan daerah Kalimantan Tengah menggelar penandatangan fakta integritas tahun 2021 di seluruh jajaran sebagai bentuk pelayanan kepada publik Kegiatan ini dalam rangka memperingati hari jadi ke-26 tahun Polda Kalimantan Tengah Pencanangan zona integritas di wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah untuk mewujudkan komitmen pada peningkatan pelayanan kelayakan masyarakat publik sesuai dengan 16 program unggulan prioritas kebijakan transformasi Kapolri dengan jargon presisi yaitu prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan untuk dapat diimplementasikan oleh seluruh jajaran Polda di Kalimantan Tengah Kegiatan ini digelar bertepatan dengan hari jadi Polda Kalimantan Tengah ke-26 tahun Di halaman Barigasma Polda diikuti sebanyak 34 satuan kerja jajaran kepolisian daerah Kalimantan Tengah dan 14 satuan kerja Polres jajaran pencanangan zona integritas layanan kepada publik ditandai dengan penanda tanganan bersama Pakta Integritas yang didahului oleh Kapolda Kalimantan Tengah, Irijen Pol Dedy Prasetyo Pelaksanaan penanda tanganan Pakta Integritas ini sengaja digelar bertepatan dengan hari ulang tahun ke-26 Polda setempat pada tanggal 22 Maret dan dilaksanakan secara sederhana Dalam kegiatan ini Kapolda Kalimantan Tengah ingin lebih melayani berbagai persoalan yang berkaitan dengan kepolisian dan berkomitmen sesuai dengan jargon presisi Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo khususnya pelayanan publik dan pengawasan Dalam pencanangan zona integritas di Mapolda Kalimantan Tengah sebanyak 10 ruangan layanan masing-masing satuan kerja di Polda Kalimantan Tengah diresmikan penggunaannya oleh Kapolda Kalimantan Tengah dan melihat secara langsung sistem pelayanan yang dimiliki satuan kerja di lingkup Polda Kalimantan Tengah Usai menandatangani Pakta Integritas secara simbolis Kapolda Kalimantan Tengah Irijen Pol Dedy Prasetyo mengatakan kegiatan ini sebagai wujud komitmen Polri untuk terus memperbaiki pelayanan publik khususnya pelayanan Polda maupun di tingkat Polres hingga Polsek Lebih lanjut, Dedy menyampaikan terkait pelayanan kepada masyarakat dapat dilayani di sentra-sentra pelayanan yang sudah terintegrasi pada satuan kerja kegiatan ini merupakan wujud daripada komitmen Polri dalam mereka untuk terus berusaha memperbaiki pelayanan publik khususnya di bidang pelayanan di tingkat Polda maupun di tingkat Polres maupun sampai Polsek pelayanan yang menjadi penggunaan kita dari mulai yang di depan yaitu SPKT kemudian pelayanan di bidang lalu lintas pelayanan di bidang reserse pelayanan di bidang SKCK kemudian pelayanan di bidang kita akan meresmikan sentra pelayanan terintegrasi yaitu semua masyarakat akan lebih mudah apabila berhubungan dengan polisi terkait menyakut masalah pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat Dengan adanya pelayanan yang terintegrasi di Polda Kalimantan Tengah Kabit Humas, Komis Polka, Eko Saputro menambahkan masyarakat tidak perlu lagi datang ke Polda namun cukup dengan memanfaatkan aplikasi yang tersedia dengan syarat pelaporan yang telah dipenuhi Kabit Humas berharap melalui pencanangan zona integritas pelayanan Polri terutama di Polda Kalimantan Tengah tingkat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dalam melayani semakin terpercaya dan profesional Dari Kota Belangkaraya, Kalimantan Tengah Surya Adiwinata melaporkan Dari Kota Belangkaraya, Kalimantan Tengah